Ingin kembali raih Piala Adipura tahun 2024, pemerintah Kota Banjarmasin berfokus benahi tempat pembuangan akhir yang menjadi kekurangan utama pada penilaian Adipura tahun lalu. Penghapusan TPS liar dan penertiban beberapa TPS yang melebihi batas muat menjadi titik fokus utama pembenahan. Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya maksimal untuk menargetkan penghargaan Adipura. Pemerintah berfokus mengelola sampah yang baik di Kota Banjarmasin agar kembali meraih Piala Adipura di tahun 2024. Pengelolaan sampah ini menekankan pembenahan pada beberapa tempat pembuangan akhir atau TPA, penghapusan TPS liar dan pembersihan beberapa TPS yang mengganggu kenyamanan menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa TPS yang telah melebihi batas muat sampah juga menjadi atensi penting bagi pemerintah dalam hal pembenahan ini. Jadi catatan juga bagi kami, kemudian ada TPS-TPS memang sudah overload. Overload memang di sana tidak bisa menampung jumlah penduduk, jumlah rumahan dan lain-lain sehingga TPS-TPS kita tidak bisa menampung banyaknya sampah-sampah yang dari masyarakat. Nah ini yang perlu penanggangan dan kami bersama tim akan mencoba melakukan pembenahan-pembenahan di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyelesaikan semua permasalahan sebesarnya di TPS-TPS. TPA kita memang harus dibenahi sih. Di samping titik-titik kerawanan yang ada di TPS-TPS dan juga lokasi TPS-TPS liar. TPS liar minta dihilangkan, kemudian untuk yang TPS yang sudah ada apalagi yang sifatnya mengganggu seperti yang di lingkar dalam itu, itu pastikan sudah dibasihkan. Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menyiapkan beberapa hal lainnya seperti biogas dan rumah magot sebagai upaya dalam meningkatkan penilaian Adipura di tahun ini. Dimas Pangestu, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!